Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tapi mungkin sebagian teman-teman di tempatnya udah mulai mendung Saya di Bogor udah mulai mendung ya Karena beberapa hari terakhir juga hujan cukup besar Alhamdulillah kita bertemu lagi pada invest sharing Kali ini Alhamdulillah kita akan ditemani dengan dua orang yang luar biasa lah insyaallah Dan sebelumnya saya mau menyambut buat teman-teman syafikers yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Jazakumullah Khairan atas kehadirannya Nanti insyaallah pada satu jam ke depan kita akan bahas mengenai Tetap cuan dengan investasi syariah langsung bersama dengan bisa dibilang dua pakarnya ya Karena yang satunya dari pasar modal syariah, satunya langsung dari SJF Jadi dua-duanya ini selain pemerhati, bukan pemerhati mungkin ya, pelaku gitu di industri tersebut Jadi yang dari pasar modal kita nanti insyaallah akan ada Bu Manda Khairatul Awliya Beliau sebagai staff bagian pengembangan lembaga dan profesi penunjang pasar modal syariah Kemudian dari syafik insyaallah nanti akan ada Mas Arief Lukman Hakim Beliau sebagai vice president of business di syafik Nah sebelumnya kita coba cek apakah sudah pada hadir Oke jadi Nanti Mas Arief Sebentar Saya coba tanya ke Mas Arief Wah udah mulai ada yang pertanyaan nih Akhir sharing full kuotanya jadi gak bisa invest kalau kalah cepat Ya Alhamdulillah beberapa kali penerbit di syafik ini bisa dibilang cukup menarik Sehingga banyak teman-teman investor yang istilahnya sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan penawaran dari sukuk tersebut Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih ada satu penawaran sukuk Yang teman-teman bisa ikutin Dan masih terbuka sampai kurang lebih batas waktunya adalah Kurang dari seminggu Jadi buat teman-teman syafikers bisa langsung cek di syafik.id Disitu kita ada satu sukuk yang belum terpenuhi masih terbuka buat teman-teman syafikers yang ingin ikut berinvestasi Sebenarnya saya coba cek dulu Mas Arief Sudah hadir belum Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman syafikers yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini Mungkin di luar sana ada sebagian yang lagi di jalan atau mungkin sedang situ yang lain Tapi disini teman-teman syafikers insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kedua narasumber kita Dan insya Allah saya Wira satu jam ke depan akan memandu acara ini Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Koneksinya gak ada masalah dan lain sebagainya Coba kita invite dulu teman-teman yang Mas Arief dan Bu Manda Sebelumnya mungkin absen dulu nih dari kota mana syafikers boleh share di Komen Rief Sampai Sudah Dari Jakarta dari Bekasi Tadi ada dari Pekanbar juga Masya Allah jadi kalau teman-teman syafikers sekilas ya kita investor itu atau pemodal ada yang dari Aceh Bahkan dari Papua juga ada Alhamdulillah dari bisa seluruh Indonesia ya karena memang sistemnya online Jadi teman-teman tinggal buka web syafik.id kemudian daftar habis itu cek aja Penawaran sedang ditawarkan atau bisa juga dengan daftar dulu pastikan daftar dulu sebelum berinvestasi pastikan juga udah membaca prospektusnya Jadi biar gak beli kucing dalam karung Arief dan Lukman Arief Belum sih Saya infet pasar modal seri A2 aja Banda sudah hadir Kita coba infet ya teman-teman Assalamualaikum Alhamdulillah Bu Manda gimana kabarnya Ibu Alhamdulillah baik Mas Mira ya Ya saya Mira Bu Manda Ini lagi di kantor berarti ya Bu Iya lagi di kantor Oh Alhamdulillah Kita sedang nunggu Mas Amir dulu ya Bu Mungkin selagi menunggu Mas Amir kita Bisa ngobrol-ngobrol santai nih Bu Boleh ya Bu Jadi teman-teman syafikers ini adalah Bu Manda Khoy Rotul Awliya Beliau sebagai staff bagian pengembangan lembaga dan profesi penunjang pasar modal syariah Sejujurnya Bu Manda Saya ketika membaca title ini harus ngeliat teksnya Bu Karena cukup panjang Mungkin bisa cerita sedikit nih Bu Sebagai staff bagian pengembangan lembaga dan profesi penunjang pasar modal syariah ini Biar teman-teman yang menyaksikan bisa lebih dapat lagi konteksnya Job desknya seperti apa sih Bu Singkat aja mungkin Bu Sambil kita nunggu Mas Arief Oke Jadi kalau secara umum kan memang di OJK itu ada beberapa tempat temen syariah ya Mungkin terbagi tiga Ada perbankan syariah Pasar modal syariah Dan industri keuangan mental syariah Nah ini kita nih di bawah pasar modal Sejujurnya pasar direktorat pasar modal syariah Jadi di direktorat pasar modal syariah OJK itu ada tiga bagian utama Yang pertama untuk pengembangan kebijakan itu adalah terkait dengan inovasi-inovasi produk syariah Jadi kayak misalnya kajian terkait dengan salam syariah Kemudian suku, kreksa dana syariah Dan beberapa produk yang lain itu ada di bagian tersebut Nah kalau saya memang kebetulan ada di bagian pengembangan lembaga dan profesi Nah ini sebenarnya khususnya ini lebih membahas terkait dengan lembaga syariah gitu ya Seperti misalnya ya memang kalau di pasar modal syariah Ternyata baru ada satu ya masyarakat yang entitas syariah Manager investasi syariah Nah itu Kemudian kalau untuk profesi sekarang itu kan ada yang namanya ahli syariah pasar modal Nah itu kita lebih berapa ya Lebih disitu sih fokusnya Nah ini kenapa saya diterjunkan nih terkait dengan crowdfunding Karena memang satu tahun yang lalu, tahun 2021 Kita kan sempat proses penyisunan SEOJK 3 Yang saya terkait dengan penetapan salam syariah Nah itu kebetulan saya ikut di dalamnya penyisunan isi Oh insya Allah berarti memang bisa dibilang Hampir dari hulu ke hilirnya tentang Apa ya pasar modal syariah ini Belum ada terlibat di dalamnya gitu ya Bu? Ya untuk crowdfunding sih saya memang ikut dari Bisa dibilang ikut dari awal sih Dari mulai apa di inisiasi ya Waktu di awal tahun 2018 Masih equity crowdfunding itu udah ikut sih Udah terjun juga Oh bahkan dari equity ya sebelum jadi sekuritis ya Bu ya Iya sebelum sekuritis kan di 2020 ya Di 2018 sempat Apa itu kajiannya panjang juga itu sebenarnya Di belakangnya gitu Ikut juga sih Alhamdulillah berarti ini kita Teman-teman syafikers dan teman-teman Pasar modal syariah Kita menghadirkan orang yang tepat nih Ketika kita membahas tentang Temanya kali ini kan tetap cuan dengan investasi syariah Nah ini ada Bu Manda Dan Alhamdulillah Mas Arief juga sudah bergabung Boleh sebagai Vice President of Business di Syafiq Assalamualaikum Mas Arief Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Mas Arief saya Alhamdulillah Jadi seperti yang sudah kita share di Social media sebelumnya Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang Sesuai tema ya Tapi biar lebih dapat konteksnya buat teman-teman syafikers Maupun teman-teman di pasar modal syariah Kita akan mengulik lebih dalam Mengenai bagaimana sih perkembangan Pasar modal syariah sendiri Dan bagaimana skrutus crowdfunding syariah sendiri Jadi karena memang disini ada Bu Manda yang Termasuk dari tim penginisiasi Mulai dari equity Mas Bahkan dari ekuitas sebelum masuk ke sekuritas Nah mungkin saya tanya dulu ke Bu Manda Boleh ya Bu ya Kalau di pasar modal syariah sekarang ini Perkembangannya seperti apa sih Bu? Mungkin dari sisi pemodalnya seperti apa Kemudian mungkin emitenya seperti apa Bisa cerita ke teman-teman syafikers yang sedang hadir disini Bu? Oke Kalau misalnya kita melihat perkembangan pasar modal secara umum ya Kemarin beberapa hari yang lalu mungkin Kalau teman-teman syafikers follow IG-nya OJK Indonesia Di situ ada satu postingan terkait dengan Perkembangan pemodal di Indonesia ya Di pasar modal Ini sekitar sudah mencapai 9,54 juta Dan hampir lebih dari 50% itu Itu adalah kalangan milenial ya Yang dibawah usia 30 tahun gitu Nah itu kalau misalnya melihat dari pasar modal Kalau misalnya kita lihat dari investor pasar modal syariahnya Nah ini juga nggak kalah maju nih sebenarnya gitu ya Sampai di Juni 2022 Itu total jumlah investor syariah itu sudah Mencapai 2,45 juta investor gitu ya Dan kemudian dengan nilai investasi sekitar 2,6 juta Itu kalau misalnya kita lihat dari Apa Hanya produk syariahnya Produk syariah disini yang saya kususkan adalah Terkait dengan paham syariah Sikup Reksadana syariah Dan reksadana syariah gitu ya Karena memang Untuk saat ini memang beberapa produk syariah itu Yang perkembangannya lumayan Pesat gitu Nah untuk cross funding nih Di tahun Saya baru-baru Tadi baru minta data juga Yang terbaru Itu di Agustus 2022 ya Itu juga Peningkatan investornya juga lumayan Apa ya Cepat ya Juga Total investor SPF Kalau saya lihat dari data Sudah sampai Rp120 ribuan Itu ya Dengan total Apa namanya Nilai investasi Sampai Rp500 miliar Itu kan Sebenarnya perkembangan yang luar biasa Kalau misalnya Kita melihat dari awal Pengembangan cross funding gitu ya Di awal Tidak ada Kalau gak salah Tidak ada Resisi sudah sekali gitu ya Dari Peruji kata-kata Kebanggaan Sisi cross funding di 2018 Kemudian direvisi di 2020 Kemudian Ada lagi perubahan di 2021 Jadi tidak ada Kalau mau dilihat Prosesnya Tidak ada 3 kali proses Perubahan peraturan Dan Alhamdulillah Kalau kita melihat Dari sisi investor ya Dan nilai investasi Ini cukup Cukup apa ya Menjanjikan lah Kedepannya Masya Allah berarti Bisa dibilang Perkembangan cukup baik ya Bahkan tadi Bumada Sumpah-sumpah Lebih dari 50% Itu anak-anak Millenials ya Mungkin saya juga termasuk Kali dulu Kita semua masih termasuk Kita semua ngaku-ngaku ya Insya Allah berarti Bisa dibilang ya Tadi perkembangan cukup bagus Dan Dari sisi pemodal Maupun emitennya ya Iya Kalau kita lihat Dari perkembangan ini juga Bu Dari sisi investor sendiri Mana Bu Di tempat saya ini hujan Kedengeran suara Airnya gak Bu Suara air hujan Masih bisa Masih bisa Masih kedengeran ya Masih bisa Soalnya Bogor Bisa dibilang Beberapa pekan terakhir ini Hujannya gede Bu Dan langsung gila Kemarin juga hujan angin Ada tetangga saya itu Saya jadi curhat sedikit Gak apa-apa ya Bu ya Tidak apa-apa Kemarin tetangga saya itu Atapnya terbang gitu Ya Saking berusnya hujan Saya juga punya pengalaman Di Bogor Saya punya pengalaman angin Gimana-gimana Boleh Bu Saya dulu kuliah di IPB soalnya Jadi kan Udah tau lah Kondisinya Tapi kita bisa di sana Oh Masya Allah Nah Bu kalau melihat Kita balik lagi ke Ngomongin tentang saham Dan sub Nih Bu Kalau Dari sisi Bu Manda sendiri Sebagai Yang mengawas Pasar modal syariah Efek atau Penawaran syukur Atau saham Yang jadi favorit Anak-anak milenial Yang seperti apa sih Mungkin Biar Mas Arief Juga dapat bocorannya Oke Jadi Kalau misalnya Kita lihat dari Apa namanya Kalau Biasanya kan yang favorit Itu kan bisa dilihat Dari jumlah gitu Yang jumlah investornya Banyak gitu Retail gitu kan Nah itu biasanya Yang favorit Jadi intinya Kalau yang favorit itu Sebenarnya yang Yang bikin gitu Yang eligible Dibeli gitu kan Yang bedah untuk Diakses Untuk masyarakat gitu Untuk saat ini Memang beberapa Produk syariah Itu sudah Go retail ya Maksudnya sudah bisa Dibeli baik secara Online maupun Offline Dan sangat mudah Gitu prosesnya Misalnya kayak Apa ya Contohnya Untuk produk Saham syariah Saham syariah kan Sekarang sudah ada Bahkan sudah ada Syariah online trading system Yang fisik untuk Dimanfaatkan Untuk berinvestasi Di saham syariah Dan sekarang itu Sudah ada 15 SOPS yang tersedia Jadi teman-teman Mencapit nih Maksudnya Kalau misalnya Mau mencoba Untuk investasi Di saham syariah Itu bisa Secara online Kemudian Untuk produk lain Secara umur ya Reksadana syariah Juga sekarang Sudah bisa dibeli Baik secara online Maupun offline Jadi sekarang Internet Sangat mendorong Dari pemanfaatan Produk-produk Investasi Syariah Tambah lagi Sprout funding Ini sekarang Sprout funding Yang mudah Banget Kita tinggal Masuk ke website Para penyelenggara Terserah Kita milih Apakah saya mau beli Yang cocok di makanan Food and web trade Atau mungkin Saya pengen cari Toko retail Saya tinggal pilih Sesuai dengan Toleransi resiko Yang saya punya Kemudian Baca Prosesnya Keterangan tentang Usahanya Langsung beli Dan itu Sangat-sangat Memudahkan Dan Apa ya Jadi Bisa mendorong Perkembangan pasar modal syariah Juga ke depan Jadi Berarti Selain Investornya nambah Peminat untuk Berbagai macam Jenis Instruman Investasi syariah pun Ikut nambah ya Karena Dari negara juga Bisa dibilang Memfasilitasi hal tersebut Nah Saya mau tanya ke Mas Arief Dulu nih Sebagai President of Business Shafiq Bisa dibilang Shafiq ini kan Salah satu Securus Funding syariah Berarti Yang Berkecipu langsung Di Securus Funding Mungkin bisa Mas Arief ceritakan Tadi kan Kalau Bu Manda Sempat Menyebutkan Tentang perkembangan Investor Di pasar modal syariah Nah kalau Sebagai pelaku Di Securus Crowdfunding syariah Sendiri seperti apa Mas Arief Perkembangan dari Emiten maupun dari Pemodalnya itu Seperti apa Mas Oke Mungkin tadi Saya coba Nambahin sedikit ya Mas Yura ya Kita Alhamdulillah kan Salah satu Securus Crowdfunding syariah Dan sampai saat ini Mungkin masih satu-satunya ya Mbak Manda ya Yang lain mungkin masih Dalam proses ya Tapi Alhamdulillah Kita sudah Sudah dapat Izin dan beroperasi Secara Komersial Dan Resmi ya Jadi kita Diawasi OJK Dan ada DSN juga Kalau Dari sisi perkembangan Alhamdulillah Atas izin Allah Memang Inline tadi Dengan yang disampaikan Oleh Saya manggilnya Mbak aja ya Mbak Manda ya Apa namanya Tadi yang disampaikan Sama Mbak Manda Bahwa Dari sisi Investor Investor retail Kita juga Mengalami Pertumbuhan Yang Alhamdulillah Cukup baik ya Jadi setiap Bahkan setiap minggu Pasti ada pertumbuhan Yang cukup signifikan Kemudian Dari sisi Emiten Atau Penerbit lah ya Kita menyebutnya Penerbit yang di Security Scrut Funding kita Ini juga Alhamdulillah Terus Bertambah Berkembang Di pengusaha Bagi usaha UKM Untuk Memperoleh Pendanaan Untuk Pengembangan Usaha Atau Pengembangan Proyek Yang diperoleh Jadi Kalau dari dua Sisi itu sih Alhamdulillah Safik selama ini Cukup Baik Kemudian Paling Yang jadi Ini ya Yang jadi Consen kami Kami terus Melakukan edukasi Karena memang Tadi Investor retail Ini khususnya Tadi kan Kalangan Kalangan Mungkin di Kita juga Kalau di Bedah ya Mas Fira ya Mungkin kalangannya Memang juga Sama ya Milenial ya 60% Milenial termasuk Kita-kita ini lah Jadi Dari kita Untuk kita Jadi memang Edukasi ini Juga masih Perlu kita Gencarkan lah ya Maksudnya Karena memang Konsep ini Juga masih Belum Lama ya Masih baru Hitungannya lah ya Masih Beberapa tahun ini Dan Kita juga Terus Melakukan Perbaikan Mungkin Itu si Gambaran Umumnya Masyura ya Ini bisa dibilang Menarik juga Tadi dari Sisi Suaranya Agak Menggembang Bagusan yang tadi Ya betul Bagusan yang tadi Berarti Bagusan Begini aja Iya Oke Kalau pak gadget Malah kurang bagus Yaudah Saya enggak Pak gadget Lanjutin yang tadi Berarti Kalau dari sisi Karena Mas Arief Sudah mangilnya Mbak Manda Saya juga bakal Mbak Manda aja Biar kita Sama-sama Anak milenial Dan tadi kan Dari sisi Pasar modal Bisa dibilang Banyak jenis Instrumen Kalau di Shafiq Selat sebagai Securities Crowdfunding Shariah Kita tahu Cuman Dari sisi OJK Membatasi Ada dua Produk Sementara Ada saham Ada Sipuk Mungkin Dari sisi Mas Arief Kan Alhamdulillah Shafiq Sudah Dapat izin Dan Diawasi OJK Dari Agus 2021 Berarti Sudah Sudah setahun Kita mendapatkan Sudah setahun Selama Setahun Perjalanan Ini Mas Arief Kelihatan Gak sih Sipuk Atau saham Seperti apa Yang menjadi Favoritnya Anak-anak Milenial Anak-anak Muda Seperti kita Ya mungkin Ini bocoran Tapi Sebetulnya Harapannya Kita bisa Memenuhi Semua Apa ya Semua Espektasi Dari sisi Pemodal Atau investor Ataupun Dari sisi Penerbit Kita Harapannya Dua-duanya Kita bisa Akomodir Tapi memang Kalau dari sisi Investor Selama ini Selama ini Pertama Mungkin Yang Banyak Dilihat Selain Skemanya Adalah Dari sisi Tenor Rata-rata Memang Risk Profilenya Belum Masuk ke Tenor-tenor Yang jangka Panjang Jadi Umumnya Memang Masih Di Banyak Yang Apa namanya Suka Di tenor-tenor Yang jangka Pendek Ya Let's say Mungkin Kalau OJK Kan Batasi Sukuk Itu bisa Sampai Dua tahun Tapi Pengalaman Kita Direalisasi Memang Umumnya Banyak yang Disukai Ini yang Tenornya Agak Pendek Di bawah Satu tahun Itu satu Kemudian Mungkin Dan ini memang Wajar ya Kaitannya Yang kedua Ini adalah Return Ya mungkin Return Yang diharapkan Ini jadi faktor Juga ya Jadi faktor Salah satu Faktor Yang Yang Jadi pertimbangan Utama Mungkin ya Kalau saya Perhatikan ya Walaupun Memang Harapan Kita Harapan Si kami Ini penyelenggara Tadi Ini kan Kaitannya sama Edukasi juga Sebetulnya Si return Ini kan Akan Berkaitan Saling berkaitan Antara tenor Kemudian Dari risk Yang ada Di perusahaan Itu Atau si Benerbitnya Makanya kan Memang Sebagai investor Kita perlu Terus meningkatkan Pemahaman kita Pemahaman Kita sebagai investor Untuk tahu nih Jenis usahanya Kemudian Profil resikonya Seperti apa Si ini Benerbit ini Jadi Selain Return Kita bisa Cek juga Dari sisi Jadwal pengembaliannya Mungkin Kemudian Bonaviditas Si perusahaannya Kita bisa cek Di Prospektus Karena Kita Menyajikan Prospektus Ini Sudah cukup Comprehensive Jadi Mungkin Gambarannya Itu Mas Dua faktor Itu Si yang Saat ini Masih Mendominasi Kalau saham Kalau saham Mungkin Kan Karena kita Masih Baru Sampai saat Ini Kita Yang Saham Sariah Ini Baru Satu Baru Satu Yang Kita Terbitkan Saham Sariah Memang Mungkin Ininya Beda Ekspektasinya Sedikit Berbeda Dari Investor Investor Yang Sifatnya Jangka Pendek Karena Memang Ekspektasi Dari Investor Saham Ini Lebih Ke Timbal Hasil Juga Plus Capital Gain Mungkin Tapi Mungkin Itu Jangka Panjang Ininya Ekspektasinya Berarti Bisa Dibilang Karena Tadi Kebanyakan Mungkin 50% Lebihnya Lebih dari 50% Adalah Anak-anak Millennials Yang Kalau saya Baca-baca Juga Banda Mas Harif Mulai Naik Ketika Pandemi Kemarin Jadi Udah Semakin Banyak Yang Awalnya Gak Terlalu Gak Terlalu Paham Atau Gak Terlalu Peduli Dengan Investasi Tiba-tiba Ketika Pandemi Mereka Harus Dari Rumah Bisa WF Segala Macem Akhirnya Coba-coba Buka Aplikasi Yang Berbagi Investasi Jadi Semakin Tertarik Tapi Yang Jadi Tantangan Adalah Karena Mereka Baru R-nya Berawal Dengan Coba-coba Makanya Yang Dicara Tenor-tenor Pendek Kemudian Yang ROI-nya Juga Masuk Seperti Itu Saya Tanya Ke Bapak Manda Kan Tadi Bisa Dibilang Waktu Pandemi Naik Nah Ini Alhamdulillah Kita Sudah Mulai Keluar Dari Pandemi Post Pandemi Perkembangannya Untuk Pasar Modal Syariah Seperti Apa Kira-kira Kedepannya Kita Sudah Lewati Pandemi Kemudian Sekarang Mulai Lepas Dari Pandemi Kedepannya Bakal Seperti Apa Manda Mungkin Ada Kisih-kisih Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Tren Beberapa Tahun Terakhir Alhamdulillah Masih Menunjukkan Tren Yang Positif Baik Dari Sisi Penerbitan Dari Sisi Pendanaan Dari Sisi Investasi Dari Jumlah Investor Makin Memperlihatkan Tren Yang Positif Nah Kalau Untuk Produk Syariah Ini Berdasarkan Data Tiga Tahun Terakhir Ini Untuk Market Produk Produk Syariah Ini Juga Masih Mengalami Peningkatan Dari Data Ini Sebenarnya Kita Masih Positif Kalau Misalnya Kedepan Juga Masih Akan Mengalami Pertembangan Yang Positif Juga Satu Lagi Mungkin Dengan Adanya Juga Pengalaman Pandemi Semarin Kita Benar-benar Merasakan Bagaimana Pengaruh Internet Online Dalam Kehidupan Dan Benar Kata Mas Perkembangannya Dan Ini Sampai Sekarang Memang Belum Bisa Diperjual Secara Retail Secara langsung Jadi Kalau teman-teman Mau beli Cuku korporasi Sekarang Harus Dibanding Lewat Produk lain Lewat Rekadana Tapi Belum Bisa Dibeli Secara Retail Untuk Porsi Yang Kecil Sepertinya Cuku Cijara Tapi Alhamdulillah Kalau Dia Dari Penerbit Biasanya Kalau Penerbit Cuku Korporasi Itu Perusahaan BUMN Anak BUMN Atau Perusahaan Kuasa Penderung Susah Untuk Dijangkau Pelaku-pelaku Usaha Kecil Alhamdulillah Dengan Teknologi Dengan Menggunakan Platform Ternyata Kita Bisa Buat Suatu Sumber Pendanaan Baru Yang Selesaikan Dengan Karakteristik Pelaku-pelaku Usaha Kecil Jadi Yang Dibrap Bukan Usaha Besar Usaha Kecil Dan Menengah Yang Kalau Bisa Dibilang Jumlahnya Bicur Lebih Banyak Menjamur Satu Potensi Sangat Besar Dari Sisi Investor Juga Sama Secara Online Mungkin Buat Masyarakat Lebih Menudahkan Daripada Mungkin Kalau Dulu Harus Pergi Ke MP Bukan Bukan Investasi Atau Ke Apet Secara Langsung Beri Raksa Dan Dan Lalu Lalu Terus Kalau Dilihat Dari Bicuman Infrastruktur Juga Alhamdulillah Untuk Pajul Laki Sudah Sangat Bisa Dibilang Sudah Memadai Untuk Produk Perpanding Saja Untuk Securities Perpanding Saja Yang baru Beberapa Tahun Dibandingkan Dengan Peradak Lain Alhamdulillah Untuk Regulasi Kemudian Patwa Sudah Ada Ini Kan Juga Penting Untuk Meningkatkan Kepercayaan Pasar Jadi Kalau Melihat Dari Perkembangan Positif Ini Masih Kedepan Kita Harus Optimis Kalau Perkembangannya Juga akan Tetap Dilihat Jadi Bisa Dibilang Meskipun Keluar Dari Pandemi Ketertarikan Orang Untuk Investasi Tidak Ikut Turun Tetap Ikut Naik Karena Mungkin Pas Pandemi Belajar Mereka Coba Dengan Nominal Yang Kecil Selesai Dari Pandemi Mereka Malah Coba Nominal Yang Besar Iya Betul Tapi Itu Memang Tadi Satu Lagi PR Kita Sedih Dengan Pak Arief Tadi Bahwa PR Kita Satu Lagi Adalah Dengan Edukasi Karena Edukasi Itu Kan Bisa Dibilang Perlindungan Konsumen Yang Paling Basar Jadi Di Pasar Modal Cari Akun Kita Sampai Saat Ini Masih Berikan Edukasi Untuk Teman Teman Supaya Bisa Memilih Karena Investasi Yang Terbaik Sesuai Dengan Prester Remisinya Mas Menarik Berarti Kalau Tadi Kan Kita Bisa Bilang Akhirnya Bakal Akan Tetap Naik Meskipun Kita Sudah Melewati Masa Pandemi Di Sisi Instrumen Investasi Shari Ini Nah Untuk Mas Harif Mungkin Karena Lebih mengurusit Skrut Skrut Funding Mas Kenapa Investor Atau Para Pemodal Atau Para Millenials Ini Perlu Mempertimbangkan Instrumen Investasi Yang Berbentuknya Sukuk Atau Sandi SCF Jadi Kalau Tadi Mbak Manda Sempat Bilang UMKM Semakin Banyak Menjamur Kemudian Penderbit Korporasi Sebenarnya Menarik Tapi Tidak Bisa Dijangkau Secara Langsung Nah Dengan Adanya Skrut Skrut Funding Ini Kan Bisa Menjadi Tanda Putip Solusi Buat Mereka Yang Ingin Investasi Di Saham Atau Di Sukuk Tapi Dengan Biaya Yang Terjangkau Nah Yang Perlu Jadi Pertimbangan Oleh Para Investor Ini Kenapa Masuk Ke SCF Itu Biar Yang Menyaksikan Ini Baik Teman-teman Sartikers Maupun Pasar Modal Sariah Setelah Menteri Edukasi Pun Harus Ada Prakteknya Biar Jadi Seperti Ini Kalau Sekedar Lawasan Lawasan Ya Bakal Stak Disitu Kan Ya Oke Mungkin Tadi Saya Meneruskan Yang Disampaikan Mbak Manda Memang Apa Namanya Kita Perlu Edukasi Banyak Terus Kita Lakukan Edukasi Kepada Teman-teman Safikers Juga Dan Rekan-rekan Lain Yang Sudah Pernah Atau Mencoba Mencoba Jadi Investor Atau Mencoba Berinvestasi Mungkin Dari Nominal Kecil Yang Kemarin Masa Pandemi Banyak Masuk Kepada Pilihan Pilihan Instrumen Investasi Yang Saat Ini Memang Betul Yang Dibilang Mbak Manda Luar Biasa Banyak Sebetulnya Dan Itu Mudah Dijangkau Melalui Platform Ada Melalui Aplikasi Dan Lain Sebagainya Saya Coba Ini Kacamata Saya Jadi Kenapa Tadi Harus Ke Securities Crowdfunding Khususnya Ke Shafik Sebetulnya Kuncinya Dua Dua Mas Yura Gampang Cuma Ada Dua Legal Halal Itu Aja Jadi Saya Coba Ngebayangin Gini OJK Kemarin Itu Sempat Merilis Data Kalau Enggak Salah Moana Diluruskan Juga Data Dari Satgas Waspada Investasi Itu Kerugian Akibat Investasi Bodong Itu Luar Biasa 21 Triliun Selama Lima Tahun Terakhir Artinya Duit Itu Kalau Di Investasi Ke Savik Coba Bayangin Artinya Itu Investasi Bodong Maksudnya Gitu 21 Triliun Gitu Kalau Gak Salah Dibreakdown Data Terakhir 2022 Saja Sampai 5 Triliun Kerugian Yang Dilaporkan Mungkin Saya Gak Tahu Cara Mendatanya Tapi Yang Dirilis Seperti Itu Jadi Di Satu Tahun Aja 5 Triliun Kerugian Investasi Bodong Artinya Investasi Bodong Kan Itu Gak Legal Artinya Ini Ngapain Kita Cari Instrumen Investasi Atau Tempat Berinvestasi Yang Tadi Gak Legal Bodong Ngapain Yang Legal Banyak Gitu Yang Legal Ini Banyak Yang Sudah Diawasi OJK Dan Kita Termasuk Alhamdulillah Salah Satunya Jadi Tadi Legal Pertama Aspek Itu Yang Menurut Saya Itu Jadi Parameter Utama Pertama Itu Legal Dulu Yang Kedua Kalau Kita Sebagai Muslim Kita Sudah Jelas Pasti Mau Melakukan Apapun Preferensi Kita Kan Quran Dan Hadis Dan Di Mau Malah Kita Harus Cari Harus Menghindari Sesuatu Yang Diharamkan Jadi Yang Kedua Preferensinya Halal Alhamdulillah Di Safiq Ini Kita Juga Izinnya Izin Syariah Dan Kita Diawasi Juga Sama DSNMUI Ada Dewan Pengawas Syariahnya Dan Setiap Instrumen Yang Diterbitkan Kita Harus Ada Stempel Dari Dewan Syariah Jadi Setiap Sukuk Atau Saham Yang Diterbitkan Di Kamini Ini Ada Legalitas Bukan Bukan Produk Secara Umum Tapi Setiap Yang Kita Terbitkan Itu Ada Stempelnya Dari Dewan Pengawas Syariah Jadi Insyaallah Kehalalannya Udah Bisa Dijamin Dan Kami Juga Berkomitmen Kita Safiq Berkomitmen Zero Tolerance Terhadap Riba Anti Goib Semboyan Kita Anti Goib Anti Goror Riba Dan Zolim Jadi Semua Instrumen Yang Kita Coba Package Untuk Jadi Sukuk Yang Akan Ditawarkan Atau Saham Insyaallah Sudah Melalui Screening Tadi Itu Levelnya Jadi Tinggal Menyesuaikan Teman-teman Ini Safikers Tinggal Menyesuaikan Profil Risikonya Masing-masing Yang Seperti Apa Insyaallah Kita Udah Punya Banyak Portfolio Bisa Dibilang Dan Alhamdulillah Juga Udah Banyak Sukuk-sukuk Yang Tenor-tenor Jangka Pendek Kemarin Itu Udah Banyak Yang Selesai Di kita Alhamdulillah Sampai Selesai Dan Beberapa Penerbit Juga Menerbitkan Ini lagi Dengan Projek Yang Berbeda-beda Jadi Pilihannya Saat ini Alhamdulillah Sudah Cukup Banyak Dan Insyaallah Makin Berkembang Mudah-mudahan Tadi Yang Dibilang Bapak Manda Betul Memang Potensinya Sebetulnya Luar Biasa Kalau Kita Lihat Di Tadi Industri Atau Usaha Kecil Dan Menengah Ini Jumlahnya Kan Sebetulnya Jauh Lebih Besar Daripada Usaha Besar Korporasi Itu Jadi Peluang Kita Untuk Mengembangkan Industri Ini Masih Sangat Sangat Besar Saya Rasa Itu Syaallah Berarti Baik Dari Sisi Para Investor Kesempatan Semakin Besar Kemudian Dari Sisi Para Penerbit Sempatan Semakin Besar Jadi Dua Sisi Bisa Saling Bertemu Bersinergi Di SCF Sendiri Tadi Beberapa Pertanyaan Dari Saya Kita Diskusi Menarik Buat Teman-teman Shafi Terus Perhatikan Dan Sekarang Kita Buka Dulu Sesi Tanya Jawab Buat Teman-teman Yang Menyaksikan Teman-teman Shafi Kers Pasar Modal Syariah Bukan Mbak Manda Kalau Teman-teman Pasar Modal Syariah Ada Sebutannya Enggak Sudah Kurang Update Ini Kurang Update Kalau Ada Yang Ditanyakan Bisa Langsung Tulis Di Komentar Nanti Kita Aduhkan Kepada Para Ini Ada Pertanyaan Pertama Dari ETSLA Dot Meta Tanyanya Lebih ke Bumanda Bagaimana Pengawasan OJK Terhadap Penyelenggaraan Penyelenggara SCF ini Setelah Sudah Mulai Banyak Dari EJF Kemudian SCF Semakin Bertambah Bagaimana Cara Pengawasan Terhadap Para Penyelenggara Ini Kalau Apa Namanya Untuk Pengawasan Kan Memang Yang Kalau Di SCF Ini Memang Sedikit Berbeda Dari Pasar Konfesional Saya Katakan Yang Penawaran Penawaran Pembang Kalau Untuk Diferet Funding Ini Kita Memang Dipegang Penyelenggaranya Jadi Kita Percaya Langet Sama Penyelenggaranya Kita Di EJK Memberikan Izin Ke Para Penyelenggaraan Di Anggara Secretus Funding Maupun EJK Funding Kemudian Untuk Pengawasan Ini Masih Kita Lakikan Secara Periodis Dengan Melihat Laporan Yang Disampaikan Oleh Para Penyelenggara Kepada OJK Secara Periodis Nah Ini Untuk Pengawasan Memang Saat Ini Masih Dilakukan Berdasarkan Laporan Disampaikan Oleh Penyelenggara Secara Bersalah Untuk Pengawasan Langsung Terhadap Penergit Memang Lebih Dilakukan Oleh Penyelenggara Kemudian Memberikan Informasi Seujung Dengan Hasil Pengawasan Berarti Ada Porsinya Sendiri-sendiri Yang Dari Sisi EJK Kemudian Penergit Akan Diawasi Langsung Oleh Para Penyelenggara Ini Ngomongin Penyelenggara Mas Arief Ini Ada Pertanyaan Masuk Dari Ad Awal Underscore Satu ST Mungkin Bisa Dikasih Gambaran Cara Screening Yang Dijaukan Syafiq Untuk Memastikan Saham Atau Sudah Halal Atau Tidak Ada Pelanggaran Syariah Mas Oke Mungkin Asesmennya Prosedur Prosedur Yang Kita Lakukan Umumnya Terbagi Tiga Kalau Dari Sisi Screening Usahanya Yang pertama Dari Jenis Usahanya Jadi Kita Memastikan Bahwa Jenis Usahanya Ini Tidak Melanggar Syariat Artinya Usahanya Usaha Yang Halal Secara Umum Yang Melanggar Sedikit Sebetulnya Kalau Di Syariat Itu Cuman Jualan Kamar Tidak Boleh Judi Tidak Boleh Ribah Tidak Boleh Yang Sejenis Itu Aja Yang Banyak Banget Yang Boleh Artinya Itu Jadi Jenis Usahanya Halal Yang Kedua Pengelolaan Usahanya Jadi Dari Sisi Pengelolaan Usahanya Juga Ini Kita Cek Kita Pastikan Bahwa Tidak Ada Di Dalamnya Di Dalam Operasional Perusahaannya Tidak Ada Goror Tidak Ada Kezoliman Juga Di Dalamnya Tidak Ada Transaksi Transaksi Di Internal Yang Aneh Kita Ases Lamporan Keuangannya Kemudian Kita Cek Transaksinya Juga Bahkan Kita Cek Kita Sampling Prosedurnya Kita Sampling Perjanjian Perjanjian Dengan Supplier Atau Bayarnya Artinya Kalau Disitu Ada Ditemukan Klausula Klausula Yang Mengandung Unsur Tadi Itu Kita Akan Melakukan Due Dilijen Atau Kalau Tidak Bisa Jadi Memang Ada Dua Yang Disini Ada Dua Yang Kalau Untuk Sukuk Kita Fokus Assessment Kepada Proyeknya Kalau Untuk Saham Memang Keseluruhan Usahanya Kita Tidak Toleransi Artinya Secara Perusahaan Di Harus Zero Toleransi Terhadap Tadi Goib Goror Ribah Atau Zolim Tapi Kalau Untuk Sukuk Karena Ini Basisnya Underline Project Kita Bersihkah Di Satu Project Jadi Yang Kita Ases Dan Kita Due Diligent Itu Di Project Kemudian Yang Terakhir Pengelolaan Keuangan Jadi Ini Juga Penting Karena Pengelolaan Keuangan Ini Kan Kita Tahu Apa Satu Usaha Ini Kan Akan Berhubungan Dengan Berbagai Pihak Dalam Keuangan Kemudian Ada Juga Mungkin Rekanannya Ada Juga Supplier Ada Juga Bayernya Nah Ini Kita Cek Tadi Transaksinya Apakah Dia Ada Ribanya Atau Tidak Di Dalam Situ Atau Perjanjian Perjanjiannya Mengandung Gorol Atau Zolim Atau Tidak Nah Itu Assessment Standar 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 Kita Lakukan Jadi Tiga Kelompok Itulah Ininya Tapi Rinciannya Sebetulnya Kalau Mau Di Breakdown Banyak Mas Mungkin Sampai Isha Kita Tidak Selesai Tapi Intinya Tiga Jadi Dari Jenis Usahanya Kemudian Pengelolaan Usahanya Dan Pengelolaan Keuangan Masya Berarti Itu kan Di Awal Ketika Penerbit Akan Diterbitkan Melalui Shafiq Nah Ketika Sudah Terbit Mas Ada Pertanyaan Dari Yang Pemimpin Shafiq Tadi Saya Dikoreksi Bapak Mandar Jadi Kalau Pasar Modal Syariah Itu Nyebutnya Sobat Pasar Modal Sobat Pasar Modal Syariah Oh iya Jadi Lanjutin Tadi Mas Tadi kan Ketika Screening Ketika Dia Sudah Selesai Mendapatkan Pendanaan Bagaimana Shafiq Ini Memastikan Bahwasannya Penerbit Tetap Berada Di Jalan Yang Lurus Baik Dari Sisi Bisnis Maupun Dari Sisi Syariah Kita Di Organisasi Kita Ada Unit Yang Melakukan Hal itu Jadi Memang Setelah Dia Fundraising Berhasil Terus Kita Pakat Kemudian Kita Serahkan Dananya Untuk Pengelolaan Usaha Tidak Kita Tinggal Gitu Aja Jadi Kita Tetap Melakukan Monitoring Minimal Setiap Satu Bulan Bukan Minimal Memang Setiap Bulan Kita Akan Monitoring Dari Sisi Laporan Pertama Laporan Penggunaan Dana Kemudian Laporan Progres Kalau yang Sukuk Project Nah Nanti Kalau yang Dari Saham Kita Memang Mengikuti Pakam Pakam Yang ada Di Bursa Pada Umumnya Jadi Laporannya Kita Laporan Keuangan Tribulanan Yang kita Provide Jadi Dari Situ Nanti Kita Kita Cek Kita Ases Kalau Ada Sesuatu Yang Janggal Atau Aneh Kita Akan Pertama Akan Melakukan Due Dilegence Lagi Misalnya Ditemukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Ini Harus Dibetulkan Kenapa Ini Kita Balikan Lagi Sesuai Koridor Kalau Sulit Atau Mereka Tidak Mau Terpaksa Memang Harus Dibayback Ini Ya Itu Sudah Kita Perjanjikan Jadi Kalau Mereka Melanggar Yang Kita Perjanjikan Ini Memang Harus Jalan Keluarnya Satu-satunya Harus Dibayback Artinya Uang Si Pemodal Atau Investor Harus Dikembalikan Gitu Kira-kira Mas Jadi Saya Sedikit Menambahkan Pertanyaan Mas Tapi Buyback Ini Kalau Sesuai Sari Berarti Tidak 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 Pasti Kalau Kita Siap Untung Pasti Tidak Tidak Potensi Kerugian Begitu Juga Dengan Tidak 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 One Prestasi Ya Betul Jadi Tidak Artinya Bukan Berarti Diperjanjikan Harus Seperti Itu Tapi Itu Salah Satu Klausula Apabila Apa Namanya Mereka One Prestasi Atau Tidak Menjalankan Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Berjanjikan Dengan Mereka Tadi Diantaranya Melakukan Transaksi Transaksi Yang Di Luar Persetujuan Kita Tadi Menarik Tadi Ada Yang Bertanya Juga Mungkin Buat Mbak Manda Saya Kelewat Tadi Ada Pertanyaannya Kurang Lebih Seperti Ini Kalau Saya Lihat Sepertinya Teman Kita Ini Adalah Salah Satu Investor Baru Investor Pemula Dia Baru Ingin Berinvestasi Ada Saran Sebelum Berinvestasi Harusnya Bagaimana Dulu Mbak Manda Untuk Teman-teman Kita Yang Baru Gabung Dan Mau Tertarik Untuk Berinvestasi Tapi Masih Ragu Apa Dulu Yang Dilakukan Step-step Seperti Apa Jadi Untuk Memulai Berinvestasi Sebenarnya Kalau Ditanya Investasi Yang Paling Bagus Apa Investasi Yang Paling Bagus Adalah Investasi Yang Dilakukan Atau Yang Dikusi Jadi Walaupun Tadi Kita Bilang Perlu Edukasi Perlu Persiapan Pengetahuan Terkait Dengan Misalnya Produk Investasi Tentu Tapi Bukan Berarti Kebanyakan Baca Tapi Tidak Ada Eksekusi Karena Kadang-kadang Pada saat Eksekusi Justru Kita Dapat Informasi Baru Nah Sekarang Tinggal Teman-teman Gini Kalau Misalnya Teman-teman Adalah Orang-orang Yang Lebih Receptor Berani Mengambil Resiko Mungkin Teman-teman Bisa Ngambil Contoh Investasi Di Produk-produk Yang Jangka Panjang Misalnya Seperti Saham Seperti Yang Mas Ari Sampaikan Tadi Tapi Kalau Misalnya Memang Bukan Tidak Siap Rugi Artinya Tidak Siap Menunggu Dalam Waktu Yang Terlalu Lama Pastinya Setidak Pastian Situasinya Akan Semakin Panjang Pilih Dulu Untuk Produk-produk Yang Mungkin Lebih Aman Kalau Misalnya Di Pasar Modal Ada Yang Contohnya Untuk Reksadana Misalnya Nil Reksadana Yang Pendapatan Tetap Itu Basisnya Adalah Situas Jadi Kalau Situas Ini Bisa Dibilang Pendapatannya Sudah Bisa Diprediksi Sudah Diprediksi Dan Sudah Bisa Dipentukan Dari Awal Jadi Kita Tinggal Melihat Aja Oh Produk Ini Portfolionya Apa Saham Yang Dia Beli Apa Aja Dan Reksadana Suku Yang Dia Beli Apa Aja Jadi Mulailah Dengan Mungkin Berinvestasi Di Sesuatu Yang Mungkin Teman-teman Dekat Dengan Kita Misalnya Baik-baik Mau Coba Investasi Paham Paham Pilih 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 Paham Dari Perusahaan Yang Mungkin Teman-teman Paham Teman-teman Kenal Oh Ini Perusahaannya Produksinya Adalah Produksi Makanan Dan Ini Sangat Menjanjikan Kira-kira Kedepan Kalau Orang Aku Cek Makan Kira-kira Seperti itu Nah Ini Sepertinya Bagus Lebih Tidak Terlalu Situatif Itu bisa Teman-teman Beli Jadi Mungkin Bisa Dicoba Dari Hal-hal Yang Memang Dekat Dengan Kita Yang Kita Paham Kalau Untuk Investasi Reflect Funding Kalau Menurut Saya Website Teman-teman Penyelenggara Itu Sebenarnya Sudah Sangat Lengkap Informasi Kekait Dengan Usaha Yang Mereka Jalankan Jadi Mungkin Bisa Dibaca Dengan Jelas Proses Kemudian Ritem Seberapa Kemudian Jenis Usah Apa Saja Kemudian Keuntungannya Berapa Dan Itu Sepertinya Sudah Sangat lengkap Jadi Sebelum Investasi Boleh Dibaca Dulu Prospektifnya Kemudian Kalau Keterangan-keterangan Terkait Dengan Usaha Yang Mau Teman Investasi Jadi Harus Dilakukan Harus Diesekisi Ini Istilahnya Ilmu Yang kita Pelajari Harus Diamalkan Betul Kalau Nggak Gitu Nggak Nguap Betul Mungkin Saya Sedikit Nambahin Boleh Mbak Amanda Tadi Mungkin Mbak Amanda Belum menyinggung Terkait Sumbernya Saya Mengingatkan Ke Para Investor Retail Juga Yang pertama Alokasi Kita perlu Mengalokasikan Dana Yang Untuk Di Investasikan Artinya Jangan Juga Mau Ngejar Investasi Tapi Pakai Utang Ini Bahaya Sebetulnya Karena Tadi Instrumen Investasi Itu Pasti Instrumen Yang Mengandung Resiko Jadi Memang Perlu Ada Alokasi Dana Yang Ini Memang Untuk Di Investasikan Jadi Jangan Sampai Nanti Ketika 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 Ada Resiko Kita Tidak Siap Justru Malah Jadi Masalah Yang Makin Dalam Jadi Bukannya Belajar Tapi Malah Kena Masalah Jadi Mungkin Itu Saya Nambahin Itu Aja Jadi Itu Aja Dan Di Kita Alhamdulillah Mungkin Saya Nambahin Di Shafik Ini Biasanya Di Prospektus Juga Selain Tadi Kita Sampaikan Info Imbal Hasil Atau Return Investasinya Kita Juga Biasanya Menyampaikan Skema Pengembalian Modalnya Jadi Misalnya Tenor Tenor Jangka Waktu Tentu Misalnya 6 Bulan Ada Juga Beberapa Kan Tergantung Project Ada Ada Juga Yang Pengembalian Modalnya Sudah Dilakukan Di Bulan Ketiga Nah Itu Kan Bisa Jadi Pertimbangan Juga Untuk Para Investor Jadi Itu Sih Berarti Pilihan Halal Juga Pilihan Alhamdulillah Kita Kalau di Kita Alhamdulillah Halal Semua Kalau di Shafik Dipastikan Halal Screeningnya Sudah banyak Sampai Sebelum Terbit Kan Harus Tempel Dulu Yang Perlu Di Perhatikan Kalau Dari Mbak Manda Tadi Saya Nangkepnya Kita Harus Tahu Batas Toleransi Kita Terhadap Risiko Profil Risiko Dari Masing-masing Kita Harus Tahu Baru Kita Tentukan Instumen Investasinya Yang mana Sesuai Profil Risiko Kita Dan Pastikan Juga Kata Mas Arief Jangan Semua Tabungan Mulai Dana Darurat Kemudian Cicilan-cicilan Semuanya Utang Urang Tua Kanan Kiri Masuk Ke Satu Gagal Ya Kemana-mana Bisa-bisa Kayak yang Sempat Terjadi Di Ram Beberapa Waktu Lalu Karena Masuk Satu Emiten Terus Sudah Utang Sana-sini Eh Gak Jadi Ya Sudah Wassalam Oke Mas ini Mungkin Buat Mbak Manda Thomas Arief Ada Pertanyaan Lagi Dari Etica Malik Crowdfunding Dengan P2P lending Apakah Sama Atau Berbeda Crowdfunding Dan P2P lending Mungkin Mbak Manda Dulu Nanti Saya Nambahin Aja Oke Kalau dari Konsep Kalau saya Ngerangin Mungkin Dari Konsep Mungkin Nanti Secara Bisa Dekan Bagi Kalau Secara Konsep Memang Berbeda Mungkin Kalau Untuk Sistem Yang digunakan Atau Plattform Yang digunakan Itu Sama-sama Crowdfunding Artinya Dana Dana Bersama Gitu Sira-sira Sama Tapi Bedanya Kalau Misalnya Peer Tuker Lending Ini Kebetulan Kalau Di OJK Ini Adanya Di Ranah Indus Keuangan Non-Bug Sedangkan Untuk Equity Crowdfunding Dan Security Crowdfunding Ini Masuk Di Ranah Pasar Modal Nah Kenapa Bisa Beda Padahal Basisnya Sama-sama Crowdfunding Kalau Untuk Peer-to-peer Lending Ini Memang Sistemnya Lebih Mirip Kepada Pinjam Meninjam Gitu Gak Ada Basis Penerbitan Efek Di Jadi Ya Sudah Sekedar Ada Pihak Yang Membidikan Dana Ada Pihak Yang Kelebihan Dana Di Pertemukan Dalam Platform Batas Itu Jadi Mungkin Lebih Sepadah Pinjam Meminjam Jadi Bukan Interpasi Jatohnya Nah Kalau Untuk Security Funding Ini Memang Masuk Kebetulan Pasar Modal Karena Ada Proses Penerbitan Efek Jadi Ada Pihak Yang Bidu Dana Prosesnya Adalah Bias Harus Dinerbitkan Dulu Jenis Efek Entah Itu Paham Entah Itu Nah Setelah Itu Baru Nanti Investor Yang Punya Kelebihan Dana Belinya Melalui Investasi Dengan Membeli Efek Tentu Yang Sudah Diterbitkan Kira-kira Begitu Dari Mungkin Mas Arief Ada Tambahan Kalau Dari Sisi Teknisnya Saya Mungkin Nambah Dari Sisi Teknisnya Tadi Efek Ini Mungkin Banyak Yang Belum Tahu Juga Tapi Mungkin Ini Sudah Bahasa Umum Efek Ini Sebetulnya Surat Berharga Bukti Kepemilikan Yang Sekarang Dicatatkan Dalam Bentuk Elektronik Kalau SCF Ini Melalui Sistem Kita Di Platform Kita Jadi Ketika Investor Melakukan Pembelian Efek Tadi Itu Tercatatkan Di Sistem Kami Nah Tadi Mungkin Yang Bedanya Juga Kalau Di Skema Securities Crowdfunding Kan Kita Konsepnya Pasar Modal Artinya Ada Pencatatan Efek Dan Selain Dicatat Di Penyalanggara Dalam Artian Kita Ini Safik Misalnya Kita Juga Dicatatkan Di Kustodian Central Efek Jadi Ada Pencatatan Di Sama Juga Jadi Artinya Secara Dari Sisi Investor Secara Keamanan Lembaganya Ada 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 Dua Pencatat Kemudian Oh iya Kita Ada Bang Kustodian Jadi Ada Pihak Pihak Artinya Kita Tidak Sendirian Jadi Ada Pihak Pihak Lain Yang Men Support Sistem Ini Nah Tadi Kalau Di Peer To Peer Itu Semua Tidak Ada Di Peer To Peer Hanya Di Platform Dia Sendiri Aja Itu Bedanya Mungkin Disitu Terus Tadi Memang Konsepnya Lebih Kearapinya Meminjam Jadi Kayak Lembaga Keuangan Konsepnya Mereka Kalau Peer To Peer Mungkin Itu Mas Syurah Dan Mungkin Bedanya Juga Kalau Peer To Peer Dia Bisa Produktif Bisa Konsumtif Juga Kalau Nggak Salah Mbak Anda Ya Dia Bisa Untuk Jadi Pembunaan Ya Makanya Banyak Juga Yang Akhirnya Masuk Konsumtif Yang Ya Mungkin Kalau Kita Secara Umum Kenalnya Pinjol Pinjol Itulah Ya Atau Peletter Itu Kan Juga Masuk Peer To Peer Sebetulnya Industrinya Ya Seperti Itu Nah Kalau Di Securities Code Funding Atau Di Securities Ini Kan Khusus Untuk Penggunaan Modal Kerja Produktif Ya Untuk Jadi Ada Underlying Project Atau Usaha Yang Jelas Yang Tadi Kita Ases Setiap Penerbitan Kita Ases Ada Underlying Yang Masya Allah Berarti Mungkin Mudah-mudahan Bisa terjawab Buat Teman-teman Yang Bertanya Perbedaan Tentang Scrut Funding Dengan Peer To Peer Landing Jadi Secara Konsep Perbeda Teknisnya Pun Bisa Dibilang Ya Sangat Perbeda Kalau Yang Peer To Peer Secara Konsep Lebih Kepinjam Meminjam Kalau Scrut Funding Lebih Ke Arah Investasi Seperti Itu Nah Ini Alhamdulillah Kita Nggak Kerasa Mbak Amanda Mas Arief Udah Jam 5 Kurang 1 Menit Udah Hampir Satu Jam Kita Berdiskusi Ngobrol-ngobrol Santai Mudah-mudahan Buat Teman-teman Syafikers Dan Sobat Pasar Model Syariah Yang Menyaksikan Ini Bisa Menambah Lawasan Dan Seperti Kata Mbak Amanda Tadi Harus Segera Diperhatikan Segera Dieksekusi Ilmu Itu Harus Diamalkan Nah Sebagai Penutup Mungkin Statement Mungkin Yang Bisa Disampaikan Kepada Teman-teman Syafikers Atau Sobat Pasar Modal Yang Saat ini Sedang Menyaksikan Silahkan Mungkin Dari Mbak Amanda dulu Oke Untuk Terakhir Ini Sekarang Kita Lihat Pilihan Produk Pasar Modal Syariah Itu Sangat Banyak Tadi Sudah Dijelaskan Ada Sariah Ada Sariah Ada Sikuk Negara Kemudian Ada yang Terbaru Ada Card Panding Sudah Diberikan Pilihan Untuk Teman-teman Produk Pasar Modal Syariah Tinggal Menyesuaikan Terhadap Resip Masing-masing Sekarang Tinggal Eksekusinya Silahkan Buat Teman-teman Yang Mungkin Sudah Memperoleh Informasi Berarti Tinggal Eksekusinya Jadi Nanti Informasi Yang Diperoleh Sekarang Bisa Langsung Diamalkan Dicoba Diamalkan Terima kasih Mbak Manda Mungkin sekarang Mas Arief Sebagai Persis Statement Saya Berpesan Ke Ini Safikir Sama Sobat Pasar Modal Yang pertama Karena Tadi kita Sudah Diskusi Cukup Panjang Dan Banyak Ilmu Dan Insight Yang Mungkin Bisa Kita Dapat Tadi Mbak Manda Sudah Menyarankan Untuk Segera Praktek Saya Langsung To the point Jadi Segera Alokasikan Dana Untuk Disiapkan Investasi Kemudian Klik www.safik.id Silahkan Cek dan Download Disitu Baca-baca Prospektif Harus dibaca Dulu Dan Pahamin Instrumen Investasinya Seperti apa Kemudian Disitu Ada Resiko-resikonya Juga Silahkan Dibaca Dan Langsung Top up Dan Investasi Jadi Langsung Diamalkan Mas Tadi Mungkin Saya tegaskan Lagi Alhamdulillah Kita Sudah Memenuhi Dua Kriteria Yaitu Halal Dan Legal Jadi Tidak Usah Khawatir Untuk Lagi